Penjualan Starbucks di beberapa negara, termasuk Indonesia, sedang terjun bebas. Bisnis Starbucks jadi oleng. Apakah ini gara-gara boykot? Bisa jadi sih, walaupun beberapa pihak, termasuk Starbucks sendiri, menyangkalnya. Apapun itu yang pasti Starbucks sedang menghadapi tantangan berat. Sampai Howard Schultz, sang pendiri, kali ini harus turun tangan lagi mengatasinya. Memang ada apa sih? Dan bagaimana strategi Schultz untuk menyelamatkan Starbucks? Yuk, kita cari tahu. Untuk pertama kalinya, sejak tahun 2020, penjualan Starbucks menurun. Penjualan secara global di gerai-gerai raksasa cafe asal Amerika Serikat itu turun 4%. Bahkan di Tiongkok turunnya lebih menukik lagi, karena penjualan di toko yang sama turun sampai 11%. Padahal mereka sudah mencoba mengatasinya dengan berbagai cara, seperti promo diskon 50% dan memperkenalkan Latte Lavender sebagai varian produk baru. Penurunan itu tentu saja mempengaruhi pendapatan mereka, yang semula diperkirakan bisa mencapai 9,1 miliar USD. Dan ternyata pada kuartal terakhir, pendapatan mereka hanya bisa mencapai 8,6 miliar USD, atau setara 137,6 triliun. Begitu juga, besaran laba yang bisa diraih jadi ikut terpengaruh. Dalam laporan mereka disebutkan bahwa untuk kuartal pertama yang berakhir tanggal 31 Maret, laba bersih hanya tercatat sebanyak 772 juta USD, atau sekitar 12,35 triliun rupiah. Jumlah itu turun dari laba yang diperoleh pada tahun sebelumnya, yaitu 908 juta USD. Sedangkan laba persaham turun dari 80 sen menjadi 68 sen. Akibatnya, hanya dalam 2 hari saja harga saham Starbucks ambles 17%. Dari semula 88,49 USD, persahamnya turun menjadi 73,11 USD pada penutupan perdagangan. Akibatnya, kapitalisasi pasar Starbucks lenyap hingga 278 triliun rupiah. Menurunnya performa bisnis Starbucks di kuartal ini diakui oleh Lexman Narasimhan, CEO Starbucks, yang dengan berat hati mengatakan, Dalam lingkungan yang penuh tantangan, hasil kuartal ini tidak mencerminkan kekuatan mereka kami, kemampuan, dan peluang di masa depan. Lebih lanjut, Narasimhan mengatakan, Hal ini tidak memenuhi ekspektasi kami, tetapi kami memahami tantangan dan peluang spesifik yang ada di hadapan kami. Banyak yang beranggapan bahwa menurunnya penjualan Starbucks adalah akibat boykot yang dilancarkan, terutama di wilayah atau negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Sejumlah gerai Starbucks di Timur Tengah, misalnya, ya memang merasakan dampak ekonomi yang berarti, sehingga terpaksa mereka memecat sekitar 2.000 karyawan. Situasi yang nggak jauh berbeda terjadi di Indonesia, karena pemegang lisensi Starbucks di tanah air, yaitu PT. Sari Coffee Indonesia, juga melaporkan penurunan penjualan yang signifikan. Liria Wati, Chief Marketing Officer dari PT. Sari Coffee Indonesia mengatakan, Kami mengalami penurunan penjualan hingga 35% akibat dari boykot terhadap Israel. Penurunan jumlah pengunjung terasa beberapa bulan setelah kampanye boykot berlangsung. Pimpinan PT. Sari Coffee Indonesia, Anthony McEvoy, mengatakan, Pengunjung di toko kami berkurang. Mereka memilih menjauh, entah karena tekanan sosial atau alasan lain. Oke, anggapan tentang efek boykot bisa jadi benar adanya. Karena brand-brand lain yang menjadi sasaran boykot juga mengalami hal yang serupa. Yum Brands, misalnya perusahaan induk dari Pizza Hut, KFC, dan Taco Bell itu, beberapa waktu yang lalu mengumumkan merosotnya penjualan mereka pada kuartal 1 di 2024. CNBC melaporkan, penjualan bersih Yum Brands turun 3% menjadi 1,6 miliar USD atau sekitar 25,7 triliun. Hal yang sama juga dialami oleh McDonald's. Boykot terhadap Israel dan demonstrasi yang terkait sampai sekarang masih berlangsung di berbagai belahan dunia. Termasuk di kampus-kampus di Amerika Serikat dan termasuk di kota-kota besar Eropa. Kau siapin? 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 Kerakan boykot, divestasi, dan sanksi BDS terus menyerukan tindakan internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Palestina dan menutut kestaraan setahak kembali bagi pengungsi Palestina. Kerakan ini juga mempromosikan boykot terhadap merek-merek produk dari perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung dalam kebijakan Israel terhadap Palestina. Mengenai penyebab turunnya penjualan Starbucks, beberapa analis ternyata berbeda pandangan. Menurut mereka, sulit untuk mengukur pengaruh nyata boykot terhadap operasional bisnis atau nilai saham perusahaan. Analis senior di Bank of America, Sarah Senator, mengatakan, menurut saya bukan karena protes. Menurutnya, penurunan kunjungan ke toko tidak selaras dengan waktu boykot berlangsung. Apalagi, bagi Starbucks, peristiwa seperti ini memang bukan yang pertama kali terjadi. Sarah Senator mengatakan, ini bukan pertama kalinya terjadi. Jadi agak sulit menyatakan itu sebagai penyebab utama. Pandangan serupa disampaikan oleh Nick Setiam dari White Bush yang mengatakan, mungkin boykot berdampak sedikit, tapi sangat kecil. Saya rasa dampak itu tidak akan bertahan lama. Terlepas dari anggapan penurunan Starbucks karena boykot atau bukan, yang pasti apa yang sedang dihadapi Starbucks saat ini, sepertinya adalah persoalan serius. Soalnya sang pendiri Starbucks, yaitu Howard Sultz, sampai harus cawe-cawe mengatasi masalah ini. Di LinkedIn-nya dia menulis, di setiap perusahaan yang mengalami kegagalan harus ada introspeksi tanpa alasan. Fokus baru dan disiplin harus kembali ke inti. Dia melihat bahwa Starbucks harus merevitalisasi platform pemesanan dan pembayaran seluler, supaya bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Sejauh ini, Starbucks memang sedang berjuang memperbaiki kinerja, seperti mengurangi waktu tunggu pemesanan, memenuhi permintaan di pagi hari, serta mengajak lebih banyak pelanggan memanfaatkan aplikasinya. Di musim panas nanti, mereka juga berencana meluncurkan produk baru, berupa minuman mirip Bobati. Sultz mengatakan, strategi pemasaran harus dirombak dan ditingkatkan dengan inovasi yang mengutamakan kopi, yang tidak hanya menginspirasi mitra, tapi juga menciptakan diferensiasi di pasar. Lebih jauh, Sultz juga mengatakan kepada jajaran manajemen bahwa kita harus fokus penuh pada pengalaman pelanggan, melihatnya melalui mata pedagang, bukan hanya data. Pemulihan Starbucks menurutnya harus dimulai dari dalam, khususnya operasi di Amerika Serikat yang menjadi sumber utama masalah. Dalam kaitan itu, dia mengajak para pimpinan senior, termasuk anggota Dewan Direksi, supaya lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan para barista Starbucks. Dengan semua langkah itu, Sultz yakin Starbucks akan bangkit. Ia mengatakan, Starbucks akan pulih, saya yakin akan hal itu. Mark ini sangat kuat, meskipun jelas saat ini sedang tidak berjalan seperti biasa. Jadi, ketika menghadapi penurunan pengunjung, Starbucks tidak tinggal diam. Mereka berusaha memperbaiki keadaan dengan melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Sultz. Mereka menyegarkan kembali bisnisnya dengan apa yang mereka sebut dengan strategi reinvention triple shot dengan dua pumps. Narasimhan yakin strategi tersebut akan membuka potensi tak terbatas bagi brand mereka. Dengan perbaikan sana-sini, mereka berharap para pelanggan akan merasakan pelayanan yang lebih baik. Sebab, misalnya, Starbucks akan segera menawarkan lima pilihan penyedap bebas gula, seperti sirup, dan meluncurkan minuman energi dengan kalori rendah untuk mengincar kepala pelanggan yang sadarakan kesehatan. Mereka juga berusaha menarik kembali pelanggan yang hanya datang sesekali dengan meningkatkan raga manfaat aplikasi Starbucks. Sedangkan, untuk mengurangi jumlah calon pembeli yang membatalkan pesanan karena panjangnya antrian, mereka berupaya mempercepat pelayanan dengan mengubah cara pembuatan beberapa jenis minuman. Laka lain yang menarik adalah memanfaatkan pilot program untuk melayani pelanggan dari jam lima sore sampai lima pagi ketika kafe mereka biasanya tutup. Mengomentari model pelayanan baru itu, Narasimhan mengatakan, seperti yang Anda lihat, permintaan di pagi hari sangat tinggi dan potensi di sore hari, malam, dan akhir pekan masih besar yang belum kita gali. Jadi lanjut Narasimhan, kami sedang mempercepat pelaksanaan strategi untuk memenuhinya. Dan ternyata pelayanan baru itu berhasil mengadakan bisnis mereka. Sehingga dalam lima tahun ke depan, mereka berani memproyeksikan keuntungan 2 miliar USD dari program tersebut. Sewaktu Starbucks menurun, sebetulnya itu adalah momentum buat brand-brand lokal untuk bersaing di segmen yang sama. Kenapa? Karena negeri kita adalah salah satu penghasil kopi robusta dan Arabica terbesar dengan berbagai aromanya yang khas. Kopi sebanding dengan kelapa sawit, karet, dan kakao sebagai komunitas strategis Indonesia. Hebatnya lagi, organisasi kopi internasional mengungkapkan dari 2020 hingga 2021, konsumsi kopi di Indonesia mencapai 300 ribu ton. Sedangkan menurut Weyhan Shen dari firma riset dan venture builder Momentum Works, Indonesia dan Thailand adalah pasar terbesar minuman kopi modern di Asia Tenggara. Tahun lalu, nilai pasar kopi modern di Indonesia mencapai 947 juta USD dan Thailand mencapai 807 juta USD. Jadi negeri kita ini adalah pasar besar peminum kopi dan itu wajar karena kopi disukai anak muda sampai orang tua di desa dan di kota. Lagi pula, kedai kopi menjadi tempat hangout populer sekaligus ruang publik karena mayoritas orang kita adalah muslim. Ini beda dengan masyarakat negara-negara non-muslim yang biasanya memanfaatkan bar untuk berkumpul. Modal penting Indonesia yang lainnya adalah banyaknya talenta barista berbakat dan hebat. Beberapa diantaranya bisa menjuarai kompetisi barista global seperti Mikael Jasin yang baru saja menjuarai World Barista Championship 2024. Juga ada Eka Prasetya yang memperoleh kehormatan dari World Coffee Roasting Championship dengan kepiawan sangrai kopinya. Atau Prisca Juliana yang terkenal keahliannya dalam seni latte. Itu semua mendorong pertumbuhan kafe dan kedai kopi. Pengunjungnya di nominasi kalangan muda yang rata-rata menghabiskan 3-6 persen pendapatannya untuk menikmati kopi. Statista mencatat bahwa pada tahun 2022 penjualan kopi di kafe dan bar mencapai 1,9 miliar USD atau setara 30,2 triliun rupiah. Pada tahun 2026 pasar ini berkirakan akan mencapai 3,8 miliar USD. Belakangan juga telah bangkit berbagai brand lokal yang segmen pasarnya berbeda dengan Starbucks. Termasuk kemunculan beberapa perusahaan rintisan. Menurut Chen banyak kedai kopi lokal yang dimiliki pengusaha dalam negeri menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan brand internasional. Bahkan diantara mereka banyak yang melibarkan sahab ke kota-kota kecil dengan positioning yang berbeda dari Starbucks yang membidik segmen premium. Posisi itu membuat mereka lebih leluasa beroperasi di lokasi yang dekat dengan pemukiman dengan gerai-gerai khasnya. Contohnya gerai kopi kenangan yang 90%nya adalah kiosk sederhana tanpa area duduk. Sedangkan Starbucks kan mereka lebih memilih lokasi-lokasi strategis untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman. Indonesia terbukti merupakan negeri yang memiliki sumber daya luar biasa bagi bisnis kopi dan terbukti mampu menopang pertumbuhan brand-brand global seperti Starbucks. Setelah dengan itu brand cafe kopi Indonesia juga sedang tumbuh pesat dengan sugan kopi yang enak dan pelayanan yang memikap. Semua itu adalah awal yang baik untuk mendorong supaya brand kopi Indonesia mampu bersaing di pasar global. Nah, supaya gak hanya jago kandang dan benar-benar mampu bersaing dengan brand-brand global yuk kita belajar dari Starbucks. Berikut ini adalah beberapa aspek kuncinya. Yang pertama, hospitality. Pelayanan hangat dan personality bisa menjadi diferensiasi yang signifikan. Pelanggan gak cuma datang untuk menikmati kopi berkualitas tetapi mereka juga ingin memperoleh perasaan dihargai dan menjadi orang yang spesial. Oleh karena itu, berikan patian kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal mereka karena pelayanan pelanggan yang berkualitas akan memberikan nilai tambah yang besar. Kedua, manajemen bisnis yang efisien. Pengelolaan operasional yang baik, strategi pemasaran yang cerdas, dan penggunaan teknologi terkini bisa meningkatkan efisiensi sekaligus menarik pelanggan baru. Kemampuan memahami dengan baik tren pasar dan kebutuhan konsumen adalah kunci untuk menghasilkan inovasi dan adaptasi berkelanjutan yang memang sangat dibutuhkan. Ketiga, inovasi produk. Jangan takut bereksperimen dengan rasa dan produk baru. Minuman khas lokal, varian kopi yang inovatif, dan makanan pendampingan lezat bisa menjadi daya tarik utama. Gabungan antara tradisi dan modernitas dalam menu bisa menciptakan identitas unik yang membedakan brand Anda dari pesaing. Dan keempat, kuatkan brand. Bangun cerita tentang merek yang beresonansi dengan nilai dan budaya lokal. Gunakan media sosial dan pemasaran digital untuk menyampaikan pesan tersebut secara luas. Merek yang kuat tidak hanya dikenal karena produknya, tetapi juga dikenal berkat nilai dan cerita dibaliknya. Dengan begitu, pengusaha kafe Indonesia tidak hanya bisa bersaing, tapi juga berpotensi mampu menembus pasar global. Brand lokal bisa berkembang dengan memperkenalkan keunikan Indonesia ke dunia. Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tapi juga kaya akan inovasi, kreativitas, dan keramah-tamahan yang memikat hati di dalam secangkir kopi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.